DPD Arebi Bali atau Asosiasi Real Estate Broker Bali menggelar donor darah, seminar kesehatan, dan pemberian bantuan ke panti asuhan. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan kerja antara DPD Arebi Bali dengan ikatan notaris, ikatan PPAT, pihak perbankan, dan para developer. Kegiatan sosial donor darah yang dilaksanakan oleh DPD Arebi Bali ini dihadiri oleh Ketua Pengurus Daerah Badung Ikatan Notaris Indonesia, Putu Ngurah Ariyana, Ketua Pengurus Daerah Badung Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, Ide Bagus Putu Gina Antara. Menurut Ketua DPD Arebi Bali, Mikhail Hikma Gunawan, kegiatan sosial seperti ini sudah rutin dilaksanakan setiap tahun seperti kegiatan donor darah serta memberikan bantuan ke panti asuhan dan panti werda. Kedepan kegiatan ini akan terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian sosial dengan berwagi kepada sesama. Bantuan yang diberikan ini merupakan hasil dari apa yang telah dikerjakan selama ini. Maka dari itu sebagian disisihkan untuk diberikan kepada sesama yang membutuhkan sehingga bisa dinikmati bersama. Pada hari ini kita mengelanggarkan kegiatan sosial yang setiap tahunnya kita adakan rutin. Nah ke depannya kegiatan ini akan kita tingkatkan terus-menerus supaya kita ada berkesinambungan, bekerjasama dengan sesama profesi, juga membagi sosial bersama masyarakat yang umum. Mikhail Hikma Gunawan menambahkan bahwa dalam pelaksanakan program kerja, Aribi selama ini telah bekerjasama atau bersinergi seperti dengan pihak notaris, PPAT, maupun berbankan, dan selama ini sudah berjalan dengan baik. Untuk menghindari permasalahan di kemudian hari, diharukan masyarakat yang melakukan transaksi dalam setiap pembelian properti agar melibatkan anggota atau kantor yang berlisensi Aribi, sehingga bisa bertransaksi dengan aman. Selama ini banyak orang yang mengaku sebagai agen atau maklar, tetapi justru mempersulit dan bahkan terlibat dalam mafia tanah. Di sini masyarakat perlu mendapatkan edukasi bahwa jika ada keperluan pembelian properti, agar datang ke kantor-kantor agen properti yang berlisensi anggota Aribi, sehingga bisa bertransaksi dengan aman. Nah itulah pentingnya untuk masyarakat umum, agar setiap kali melakukan transaksi pembelian properti, melibatkan anggota kantor yang berlisensi Aribi, sehingga dapat bertransaksi dengan aman dan aman. Sementara Ketua Panitia Kegiatan, Oke Darmuyase, mengatakan, Kegiatan ini merupakan aksi sosial sebagai bentuk kepedulian kepada sesama, di mana melalui donor darah ini, diharapkan bisa membantu orang lain yang membutuhkan darah, sekaligus mendukung program pemerintah melalui PMI, untuk memenuhi ketersediaan darah. Kegiatan ini juga diharapkan dengan seminar kesehatan. Melalui kegiatan ini diharapkan ke depan, Aribi Bali bisa berkolaborasi secara baik dengan pengurus daerah Badung Ikatan Notaris Indonesia dan pengurus daerah Badung Ikatan Pejabat Pembuat Akde Tanah dengan pihak perbankan, dalam hal ini dengan Bank OCBC, serta para developer. Jadi kita selalu mengadakan acara bakti sosial dan donor darah, tetapi kita kembangkan lagi dengan sosial networking, bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akde Tanah Pengda Badung. Selain donor darah, kegiatan juga dirangkaikan dengan seminar kesehatan serta kunjungan ke Panti Werda, Wanes, Raya, dan Pasar, dianjurkan dengan kunjungan ke Panti Aswaniya Sekerti yang ada di wilayah Karangasem. Pada kesempatan tersebut, DPD Area Bivali menyerahkan bantuan, di mana bantuan ini merupakan hasil dari donasi yang dikumpulkan oleh DPD Area Bivali. Terima kasih banyak kepada Area Bivali yang sudah datang ke Panti Aswaniya Sekerti Karangasem untuk memperbagi kebahagiaan. Hubas DPD Area Bivali melaporkan.